Pemirsa kembali kami akan memantau bagaimana situasi gerhana matahari cincin di Takalar, Sulawesi Selatan, tepatnya di SPBN Desa Aeng Batu Kabupaten Takalar. Sudah ada rekan kami Nana Jamal, selamat sore. Nana bagaimana pantauan gerhana matahari cincin di Takalar saat ini? Ya, Stefani selamat sore dan juga para pemirsa saat ini kami memantau dari Desa Aeng Batu-Batu, SPN Batu-Batu di Kecamatan Galisung Utara Kabupaten Takalar. Dan ini sendiri sudah mulai terjadi dan kontak pada pukul 15 lebih 35 waktu Indonesia Tengah. Dan puncaknya sendiri juga sudah dilewati yaitu pada pukul 16 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Dan rencana diprediksi ini baru akan selesai pada pukul 17 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk lebih lengkapnya lagi saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Balai BMKG Wilayah Empat Makasar, Bapak Darmawan SSIMSI. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bisa dijelaskan bagaimana prosesi pemantauan gerhana matahari cincin ini sendiri untuk di daerah Takalar? Ya, BMKG mempunyai tugas salah satunya yaitu tanda waktu. Dan tanda waktu ini salah satunya gerhana matahari, gerhana bulan, dan hilal. Kami setiap tahun memantau gerhana matahari, bulan, dan hilal itu. Nah kami ambil di sini, di pantai ini karena harus melihat horizon. Dan batas antara laut dan langit sangat jelas begitu. Dan juga prediksi cuaca harus clear. Sehingga tidak boleh ada awan yang menghalangi itu semua. Sehingga kami pilih tempat ini begitu. Nah untuk proses pemantauannya ini sendiri menggunakan alat apa Pak? Kami punya alat ini, ini dari Depak ya, agama. Kami pinjam karena kerjasama. Ini fixen dari Jepang. Dan ini sudah terbukti sangat akurat. Dan kontraksinya bagus. Dan dia ada filter juga untuk bisa mengamati gerhana matahari. Apa saja yang bisa disaksikan dari lokasi pemantauan ini Pak? Iya, kalau benar-benar langit bisa dilihat. Tapi tidak besar betul ya, tapi bisa dipantau. Kemudian yang rutin kami rutin itu melihat hilal, tenggelam, matahari, dan bulan. Sehingga kapan masuk bulan baru. Ini sekarang ini kita akan melihat hilal untuk bulan Zulqodah ya, bulan Hijriyah begitu. Dan untuk gerhana matahari cincin ini sendiri diprediksi kapan akan kembali terjadi lagi? Iya, kalau gerhana matahari cincin yang murni, yang 100 persen. Jadi kita menghitungnya itu dari magnitudenya. Magnitudenya itu besarnya bulan yang menutupi matahari. Jadi berapa bagian bulan yang menutupi seluruh matahari. Kalau dia cincin itu 100 persen. Jadi satu. Kemudian kalau sekarang ini, itu posisinya itu adalah dia sebagian. Di Makassar itu 0,2. Jadi cuma 0,2. Dan Om Mirsa, selain memantau gerhana matahari cincin yang terjadi pada tahun ini, kita juga memantau atau memprediksi bahwa gerhana matahari cincin ini juga akan terjadi lagi 18 tahun lagi, yaitu pada tanggal 2 Juli 2038. Dan masih ada lagi satu gerhana yang kemungkinan akan terjadi pada tahun ini, yaitu gerhana matahari total, hanya saja tidak bisa diamati, dari Indonesia pada bulan Desember 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Nana dari Takalar, Sulawesi Selatan. Kini kita langsung menuju ke Sulawesi Utara. Sudah ada rekan kami, Jeffrey Langi di Manado. Jeffrey, bagaimana pantauan gerhana matahari cincin di sana, dan bagaimana antusiasme warga untuk menyaksikan fenomena ini? Di mana puncak gerhana terjadi dengan tingkat kecerahan 42-52 persen yang dapat dilihat di Sulawesi Utara atau 0,55 magnitudo gerhana. Dan gerhana akan berakhir pada pukul 17.32 menit, waktu Indonesia Tengah atau 23 derajat barat ke utara. Dan durasi gerhana di Sulawesi Utara sendiri berlangsung selama 2 jam lebih 10 menit, dan diketahui durasi gerhana untuk Sulawesi Utara sendiri adalah durasi yang paling lama di wilayah-wilayah Indonesia saat ini. Dan untuk antusiasme warga di Kota Manado, untuk saat ini belum mengaktifisasi masih seperti biasa, karena di saat terjadi kontak awal tadi, kontak awal gerhana matahari tadi, cuma terjadi hujan dengan intensitas sedang, namun pada saat mengalami puncak gerhana, hujan sudah mulai reda dan matahari sudah mudah bisa diamati dengan baik. Baik, terima kasih Rekan Jeffrey Lange melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya juga ada Nana dari Takalar, Sulawesi Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali Rekan-Rekan.